Intro Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue buat konten yang berbeda di toko Nah, kita lagi di Maximus Ini salah satu officer kita yang ada di daerah Bandung Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih Nah, di sini gue udah sama Mang Oleh Kacap dari Maximus Sehat, Mang? Alhamdulillah, sehat Sehat, Brother Mang, ini kita ingin ngobrol-ngobrol velg terbaru dari HXR nih, Mang Iya, siap Ini ada 6 velg Kayaknya kita mulai dari yang paling kecil dulu Oke Ini ada HXRKLG nih, Mang Iya Ini HXRKLG sendiri dari ring berapa aja nih, Mang? Ini ring 15 sama 16 Ring 15 dan 16 Dan PCD-nya dia ada 2 PCD ya? Ada 5114, 4114 sama 4114 4100-nya ada ya Nah, itu bisa untuk mobil apa aja, Mang? Itu bisa untuk R3, Innova bisa kalau yang mau dibikin Kalau untuk saya sih tampilan ini tampilan CDN ya CDN? Kalau saya pribadi sih Itu bisa buat Yaris, Brio, A-A, terus kayak A-Pansa juga bisa Maksudnya juga bisa ya? Nah, pakai velgnya itu dia mencari yang velg kaleng Nah, ini kita ngeluarin velg HXRKLG ada ring 15 dan 16 juga ya, Mang ya? Betul Nah, warnanya sendiri ada apa aja nih, Mang? Silver, grey sama black Black Dan ini juga ada tambahan warnanya itu ada warna grey, dia polisnya disini nih Warna polis Jadi, bisa dimengkilatin Wah, bisa di... Kalau ini kan dia satu warna nih, face dan lips-nya Kalau itu warnanya dia warna polis Nah, untuk velg HXRKLG sendiri baru muncul di 2023 ini, Mang ya? Ya, awal tahun Awal tahun ya? Awal tahun ini, ya, betul Cakep Di sini ada yang pakai belum? Ada dong Udah ada? Mobil apa? Udah banyak, Brio kemarin kita pasang Brio? Brio Abis itu? Abis Brio mungkin di cabang Bandung yang lain juga Juga banyak ya, pokoknya Bandung udah beredar lah Di Maximus, kemarin Brio yang pakai ini Ini ada yang pasang di Wuling ARF Wuling REV? Iya, REV itu Benar, Wuling REV beberapa toko di Bandung juga udah ada yang pakai Ada yang pakai Kemarin juga kita ke daerah Pamulang Eh, Cinere, Cinere itu ada yang pakai Cinere, guys Selanjutnya nih, Mang Siap Nah, ini ring 16 ya? Iya Ini 16 Nah, ini REI S3 Iya Ini kolaborasi antara Masak Barais dan HSR Ini udah lumayan lama juga tapi masih banyak diminati, Mas ya? Masih banyak diminati Kebanyakan yang diminati warna putih Warna putih? Iya Kalau di Bandung sendiri banyak yang lainnya itu warna putih Iya, karena warna putihnya sendiri nih desainnya Lipsnya itu ada len berwarna merah Dan bahannya sendiri nih setnya, wah mengkilat banget Jadi, shiny-nya dapet Look resting-nya juga dapet Indonesia banget ya merah putih Indonesia banget warna merah putih Merah putih Benar Nah, selanjutnya, Mang Ada yang kayak, kalau gue bilang ini kayak pelak belimbing Ini nih Celtic 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 Ini ring berapa? Ini ring 15 Ring 15, PCD-nya? PCD-nya 5114 5114, dengan lebar? Lebar di lebar 8 Lebar 8 dengan ET dia nih, ET-nya yang beda ya? ET7 ya, ET7 ET7? ET7 Nah, berarti ET7 ini memang dia lebih keluar Keluar Hall-nya ya? Hall-nya itu apa, lebih keluar fender Lebih keluar fender ya? Iya, lebih keluar fender Dan disini bisa untuk mobil apa nih, Mang? Kalau saya sendiri sih disini kebanyakan di mobil-mobil klasik Di mobil-mobil klasik? Mobil-mobil klasik Terus sama yang tampilannya itu mau keluar fender Oh, benar Kalau bahasanya ini apa? Helaplas ya? Helaplas ya, betul Jadi yang bandnya narik-narik Dengan fast yang agak sedikit jadul Biar klasik-klasik Klasik, itu mainnya Nah, selanjutnya Di sebelahnya itu Ada CK05 Iya, CK05 CK05 ini Berbeda bentuknya, racing Tapi ada manis-manisnya, Mang kalau menurut gue Karena ada kembangan itu Di bagian dari face-nya Itu ada ukiran kayak seperti akar Nah, warnanya sendiri ada apa aja nih, Mang? Ini warnanya gray Bronze Bronze Sama hitam Sama hitam ya? Sama hitam Dan untuk ringnya sendiri dia ada di ring? Di ring 15, 16 ada 15, 16 ada ya? Karena dia ini single PCD Yang ini berapa nih, Mang? Ini ring 15, lebar 6,5 Lebaran 6,5 Ini cocok buat mobil-mobil yang Mau tampilannya OM-an gitu Oh iya benar Tapi tampilan OM-an Tapi lifestyle-nya ke racing Wah, lifestyle-nya ke racing? Iya, betul Dan ini PCD-nya 4x 4x 400 400 ya? Bisa untuk mobil Brio Jazz Yaris Vios Mazda 2 Betul Pokoknya dengan PCD-nya 4x100 Pokoknya kalau dipakaiin di Brio Ganteng sih Vios juga cakep Karena look-nya Dia palangnya banyak Tapi tidak terlampau Rame Rame, iya Ini cocoknya sama yang Brio-Brio lama tuh Benar, Brio old Yang belakangnya tekos Karena itu Ini lebar 6,5 Itu kan Itu jadi Tidak terlalu 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 Ini pengguna Brio Ini CK05 Recommended yang gue kasih Pokoknya Keren lah Kalau dipakai di mobil Brio Apalagi yang lama ya Keren Nah selanjutnya Di sebelah Mamang juga nih Ada HSR Wasile Wasile Ini Yang terbaru juga di 2023 Ini ring berapa nih Mang? Ini Kita ring 15 Ring 15 Dengan spek PCD-nya di 4x100 Dengan lebar berapa nih Mang? Ini lebarnya di lebar 6,5 6,5 juga 6,5 juga Berarti pas banget Dipakai Honda Brio Itu pas banget Karena standarnya Brio Dia berapa sih Mang? Itu ET-nya harus ET42 Ini pas banget nih Ini pas banget? Yang suka Brio Yang keluhannya di Mentok Kalau dulu kan kita Menciah satinya Ke ban Dari 195-50-16 Yang 16-nya itu Kita ke 185-50 Oh diturunin? Di Dikecilin Lebarnya itu dikecilin Nah Dengan adanya Pelg ini ET42 Itu pas banget Pas banget Pakai 195-50 Juga udah Keren banget Udah keren banget Udah keren banget Iya Wah Ini desainnya Kalau gue bilang Masa depan Masa depan Karena dari kotak-kotak Ya Kayak mobil listrik Velg-velg mobil listrik kan Salah satunya Seperti ini desainnya nih Jadi kalau lo punya velg ini Pokoknya Ekecing-nya itu Lebih kemodernisasi Modernisasi Warnanya Cakep ya Warna silver-nya Dan warna Dalam ini kayak warna polis Ini lebih Kelihatan hidup Velg-nya guys Nah yang paling gede Ini ada HSR Ini sama yang ruby Bukannya Oh bukan Kalau yang di ruby kan Skadal Ini FG Ini FG Ini ring 20 Lebarnya Ini yang lebar 10 Oh ini lebar 10 Oh ini lebar 10 Jadi berbeda Kalau ruby kan ini 12 Lebarnya 20 Dan ini lebar 10 PCD-nya ini berapa nih Ini macem-macem sih PCD-nya ada yang double Ada yang 6139 6139 Nah 6139 itu bisa untuk mobil Pajero Fortuner Abis itu Fortranger Fortranger Everest juga bisa ya Everest bisa Everest bisa Nah untuk band-nya sendiri nih Mak Dari akselera Biasanya orang pake apa? Kebanyakan sih Untuk sekarang itu Kebanyakannya orang di Omicron CT Amo Omicron AT Oh pilihannya itu ya Ada CTD-nya Yang MT-nya itu Untuk sekarang ini Gak banyak sih ya Ada beberapa orang Tapi kebanyakan tuh Orang mau tampilannya Galak tapi Masih Nyaman buat harian Ya buat harian Kalau MT kan agak Ya peruntukan dirukur Agak lumayan lah Kenan Kalau seharinya itu di Asphalt Asphalt Jadi gak cepat habis Dan gak kasar juga Nah gue pernah pake Emang Di velgnya Ruby 1 lagi Itu bannya Ban yang ekstrim Gue tuh kalau buah harian Guter banget Makanya kita ganti Itu ban MT Yang untuk harian Ring 20 itu nyaman Kalau kena batu kerik Ya tanah-tanah biasa Masih bisa Asphalt bisa Tanah dikit-dikit bisa lah Nah kalau dari Akselera sendiri Ada ban lain gak Di toko kita? Kita Paling di Yokohama 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 Porsium ada? Porsium ada Porsium Zitek Sama Akselera Oh berarti ada Porsium, Zitek Yokohama Ada pilihan Ada pilihan Ada beberapa varian Disesuaikan kebutuhan aja Benar Nah untuk ban ini sendiri Kita dari ring berapa? Yang buat mana? Yang buat mobil Velg paling kecil Ring berapa untuk? Paling kecil kita ada Di ring 13 Buat yang masih Standaran bisa Oh ada ring 13? Ada ring 13 Sampai ke ring Yang kita jual disini Ke ring 22 Ring 22 ada? Ring 22 ada Nah kalau misalkan teman-teman Pengen belanja online Itu kita ada apa aja tuh Mang? Kita market price-nya ada Tokopedia Shopee Bukalapak Bukalapak? Ya bahkan Customer yang ke Maximus sendiri Pengalaman di lapangan Berada Itu Sekarang kita udah Ngekhawatir lagi Customer mau pake apa? Kredipo atau apa Kita siap Wah udah ada Pile letternya Masing-masingnya Pile letternya Iya Jadi customer mau belanja apa Dia mau transaksi dimana Kita siap Kita udah siap Alhamdulillah kita udah kebuka semua Iya biar memudahkan customer Untuk pengkreditan Nah selain velg Di sini Ada HSR performance gak Untuk BBK Oh ada Ada juga Ada kita BBK ada BBK kita dari yang berapa pot nih Yang ada di sini nih Dari 4 pot 6 pot 4 pot 6 pot ada ya Ada yang masang belum di sini Kita masang waktu itu di HRV sama Civic Turbo Lumanya sih udah ada beberapa Mobil juga sih yang pasang Waduh Cuman saya gak inget tuh Berapa aja Agak lama ya Sudah lama ya Betul Nah kalau shock breaker Kita ada Di lightmax Kita ada Iya Lightmax Itu pernah Ada beberapa bengkel yang Udah kerja sama-sama kita Custom Apa namanya Modifikasi gitu Iya Itu dia dipakai di Depender Kalau gak salah Lightmax nya itu Disesuaikan Ada itu Udah ada ke situ ya Udah ada Foto-fotonya ada Nanti diliatin lah Wah cakep Nah itu guys Jadi lu dateng ke sini Bukan hanya velg Lu bisa ganti BBK Lu bisa ganti Lorikin Lu bisa ganti Sockbreaker Lu gak bisa Nah kalau udah ganti velg nih mas Iya Emang Udah ganti velg udah ganti shockbreaker Kita ada yang centering gak? Penak-peniknya ada gak disini? Ada 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 apa aja teman? Centering Lagnat Yang HSR Boat roda Yang panjang Yang pendek ada Ada ya? Iya Nah promo kita apa nih? Di setiap bulannya Di setiap bulannya Di setiap bulannya Gratis shockir ada? Ya Gratis shockir ada? Gratis shockir ada Wah Ada Ada Kalau untuk sepuring? Untuk sepuring itu per tanggal 20 Nah ini kebetulan tanggal 20 ya sekarang ya? Iya bener lah sekarang tanggal 20 Nah itu tanggal 20 itu Itu sepuring 75 ribu 75 ribu? 75 ribu Hari biasa itu berapa? Hari biasa 100 ribu Sama 150 150 itu untuk mobil-mobil Kayak apa? Jero Oh yang besar-besar ya? Yang besar-besar lah Kalau yang kecil 100 Yang kecil 100 Iya Nah Di tanggal 20 itu dipotong setengah Jadi 75 ribu dolar Iya Cakep Nah untuk balancing kita juga ada Balancing ada Balancing nitrogen gitu kan Bahkan kalau untuk kita sendiri nih Ke customer itu ada after sale Bahasa after sale Siap bantu selama kita bisa bantu Kasih Ya seperti itu sih Bukan janji manis atau apa namanya Janji pengasuh lah Garansi bukan Ibarat-baratnya kayak misalkan velg lecet Kita bantu gitu kan Terus kayak hal-hal apa aja yang bisa kita bantu Kita bantu Bahasa kita sih itu sih Nah kalau misalkan ada customer nih Pingin beli velg disini Dan dia pingin ganti warna Bisa dibantu Bisa Bisa dibantu Kalau kayak gini dia pingin warna hijau misalkan Ijo bisa Bisa dibantu Gitu guys Jadi disini lu beli velg Kalau warnanya nggak ada yang lu pilih Tapi lu pingin warna yang berbeda Lu bisa ngecek juga nih Ya Ya tapi ya itu brother Tapi yang barang emang dari kita Ya Kita nggak Apa namanya Menerima semua barang Semua barang Hanya barang-barang yang dari kita Dari kita ya HSR lah HSR Karena banyak juga yang minta dibantu ripen gitu kan Tapi barangnya bukan dari kita ya Karena kita nggak khusus dihitung Nggak khusus di bidang ripen kan Tapi untuk pelanggan-pelanggan kita ya Bahasanya ya itu dia tadi Siap bantu selama kita bisa bantu Benar Seperti itu Jadi yang udah pake HSR Kalau main-main ke Bandung Atau warga Bandung Jangan ragu-ragu datang ke toko-toko kita Salah satu-satunya adalah Maximus Alamat lengkapnya ada dimana sih emang? Maximus Jalan Muhammad Ramdan Nomor 100 Depan Superindo Depan Superindo Ya umumnya sih brother yang customer nih Yang sama keluarga Pas hari weekend Itu keluarganya itu sambil belanja ke depan kita ini Oh iya benar Iya kan Habis belanja ke depan Jadi Kita Suaminya itu Atau si bos itu jadi Tenang gitu Iya lah Jadi nggak digangguin Yoi Kalau orang rumahnya Sama ibu negara Sama ibu negara Iya betul Lakinya modif mobil Lelet velg Ganti velg Begininya belanja aja udah Belanja Jadi tenang dah Pilih model Ncoba-nyobain Tenang Banyak SMR begitu ya di sini ya Banyak banget Hampir-hampir Rata-rata begitu ya Rata-rata seperti itu Oke Mang Terima kasih banyak Udah mau nemenin Sultan Siap Siap Sekali lagi terima kasih Siap Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue sudah pamit pendiri Ingat velg Ingat ASR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax